Halo semuanya, dengan Sony disini. LazyTek kali ini adalah RX 470, karena banyak dari kalian yang menanyakan bagaimana performanya, terus juga dari benchmark untuk DirectX 12, yang game-game baru, dan beberapa game DirectX 11. Sebenarnya bisa nggak sih dikatakan sebagai mirage card yang cukup mampuni atau terbaik? Sebenarnya video berikut mungkin akan gue bandingkan performanya dengan GTX 1060 yang 3GB, walau sebenarnya seharusnya itu dilawannya oleh GTX 1050 yang tie. Tapi dasarnya tuh 470 ini tuh di harga yang sangat unik, jadi kemampuannya tuh sebenarnya di atasnya 1050 tie jauh, tapi harganya tuh hampir sama. Terus kalau dibandingkan dengan 1060 yang 3GB, harga mirip tapi kalian mengorbankan kenyamanan di 1060 dengan single fan, yang harganya sama, dan tentu temperatur juga akan lebih tinggi, dan ngebuatnya jadi bising. Jadi, apa ya, positioningnya itu sangat unik untuk si 470 ini. Terus tergantung dari kalian mau milih yang mana, karena overall, 1060 tuh kurang lebih menang di DirectX 11, tapi pukul-pukulan di DirectX 12, dan kalah jika menggunakan Vulkan. So, the choice is yours. Lanjut, test bench yang digunakan untuk RX 470 ini adalah i7-3770K at 4,5 GHz core clock dengan RAM 8GB aja. Semua game yang gue tes akan gue sebutkan graphical settings yang digunakan terlebih dahulu, dan akan dimulai dengan DirectX 11 baru ke game-game DirectX 12. Game pertama yang gue uji adalah GTA V dengan Ultra Quality Graphics Settings, dan hanya menggunakan FXAA untuk anti-aliis-nya. Di resolusi 1080 mendapatkan average fps yaitu 86 fps, dan minimum di 78 fps. Sedangkan untuk resolusi 440p, ada di average 59 dengan minimum itu 52 fps. Di sini prosesor cukup berpengaruh tinggi, karena game open world cenderung membutuhkan prosesor yang memiliki IPC tinggi, dan juga karena masih menggunakan DirectX 11. Buat kalian yang akan main multiplayer, tentu harus memandang juga prosesor apa yang kalian gunakan, karena di multiplayer jumlah IPC yang digunakan oleh prosesor tersebut akan berpengaruh tinggi. Game selanjutnya adalah Fallout 4, dengan graphical settings ultra quality, menggunakan TAA untuk anti-aliis-nya, dengan 79 average fps, dan minimum 68 fps di resolusi 1080. Sedangkan untuk resolusi 1440 berada di 51 average fps, dengan 44 fps di minimumnya. Jadi buat gue itu sebenarnya cukup nyaman, bahkan untuk resolusi 1440 sekalipun. Namun hal ini mungkin akan menemui kendala lagi, jika kalian menggunakan prosesor yang lebih lambat. Karena Fallout 4 engine-nya membutuhkan IPC yang cukup tinggi, dan sebenarnya optimisasi untuk semua engine-nya yang di game-game Fallout itu selalu bermasalah, hingga yang saat ini pun yang Fallout 4 yang sudah di-update, yang sudah di-patch, dan sebagainya, performanya itu masih buat gue pribadi masih sangat buruk, dengan kondisi graphical settings yang mereka miliki saat ini. Terakhir untuk game DirectX 11 adalah Witcher 3, dengan graphical settings ultra, namun dengan hero semati, karena untuk mengincar bench yang lebih adil, dan maka teknologi yang menggunakan kompetitor, tidak akan gue gunakan. Di resolusi 1080p, average frame rate berada di 66 fps, dengan minimum di 60 fps. Sedangkan di resolusi 1440, berada dengan cukup nyaman di 46 fps, dan minimum 43 fps. Di resolusi 1440, ada baiknya kalian menggunakan controller untuk lebih nyaman memainkannya di fps tersebut. Menggunakan mouse akan terasa choppy pada saat kalian menggunakan mouse untuk mengelihat sekeliling kalian, dan kadang menemui frame time yang cukup tinggi, terutama di dalam kota yang penuh, atau di luar kota yang viewing-nya itu sangat luas, terutama jika kalian langsung mementaukan untuk view distance kalian. Lanjut ke game-game DirectX 12, dimana seharusnya 470 dan semua punyanya AMD itu lebih berpengaruh atau lebih keluar performanya. Game pertama untuk DirectX 12 adalah DSX Mankind Divided, dengan graphical settings high semua menggunakan resolusi 1080p, mencapai average fps di 55 dengan minimumnya di 46 fps. Sedangkan di resolusi 1440, mendapatkan frame rate average-nya di 35 fps dengan minimum 28 fps. Sangat dianjurkan untuk menurunkan beberapa settings untuk main DSX di resolusi 1440, cuman lagi-lagi performanya masih sangat baik jika kalian mau menurunkan beberapa settings di resolusi 1440, seperti shadows, terus ssao, dan sebagainya. Itu harusnya kalian sudah tahu, dan gue udah pernah bahas tentang optimisasi, untuk mendapatkan fps yang sesuai dengan kalian, apa yang sebaiknya kalian turunkan untuk mencapainya. Tapi overall, kalian akan menaminkan dengan sangat nyaman, DSX Mankind Divided di 470 dengan settingan ultra atau high. Lanjut dengan Battlefield 1, di graphical settings ultra di resolusi 1080p mencapai average 75 fps dengan minimum frame rate 32 fps. Sedangkan di resolusi 1440, kalian akan mendapatkan average fps 52 dengan minimum frame rate 21 fps. Di multiplayer, kalian akan merasakan lebih banyak perbedaan, karena processor juga sangat pengaruh di multiplayer, dan jumlahnya banyaknya orang yang bermain itu pengaruh di net codingnya, sehingga akan memakan lebih banyak resource dibandingkan dengan single player. So, kalau kalian mengharapkan main di 1440p di multiplayer, tentu kalian harus banyak yang menurunkan seperti shadows, terus anti-aliasing SSAO tentu harus kalian matikan juga untuk mendapatkan 60 fps minimum. Jadi, untuk multiplayer harus ada beberapa yang kalian ubah, dan untuk di 1080p kalian tidak akan terlalu bermasalah dengan settingan semuanya di ultra. Lanjut ke game berikutnya yaitu Rise of the Tomb Raider. Dengan graphical settings very high dan entializing menggunakan FSAO, kalian akan mendapatkan 72 fps average dan minimum 47 fps di resolusi 1080p. Sedangkan untuk resolusi 1440p, kalian akan mendapatkan average fps di 51 dan minimumnya di 31 fps. Untuk game yang memiliki grafik sangat baik dan masih memegang di atas 40 fps di resolusi 1440p, buat gue sangat baik performanya, dan terutama 40 fps jika kalian menggunakan controller masih sangat nyaman untuk dimainkannya. So, again, 1440p masih sangat baik untuk memainkan Rise of the Tomb Raider dengan 470. Game terakhir adalah Doom, yaitu gue menggunakan Vulkan API, dan tentunya Vulkan akan baik sekali performanya untuk AMD. Graphical settings yang gue gunakan adalah Ultra Quality dengan entializing TSS AA-8TX, dengan memiliki average di 157 fps di 1080p, dan resolusi 1440, average-nya itu di 97 fps, dan minimumnya hanya 80 fps. Jadi, kalau kalian memiliki monitor 120Hz, kalian akan sangat nyaman memainkannya, dan gue sendiri kaget dengan performanya 470 di resolusi 1440p, itu mencapai 97 fps. It's crazy how great Vulkan is. Optimisasinya untuk hardware AMD benar-benar gila menurut gue. Untuk game secantik ini kalian bisa mendapatkan di atas 60 fps dengan settingan Ultra. So, I hope more of this kind of optimizations itu hadir ke depannya di tahun 2017. Nggak hanya untuk di Vulkan API, tapi untuk di DirectX 12. Amin. So, summary-nya adalah untuk RX 470 Red Devil ini, menurut gue sangat nyaman, dan masih cukup aman bagi kalian yang berada di budget 2,6-an. Performanya masih sangat baik hingga ke 1440p, ditama hanya menggunakan 1 PCI Express 8-pin, memiliki konektor DVI, HDMI, dan 3 DisplayPort, memberikan banyak sekali opsi untuk kalian yang menggunakan multi-monitor setup. Desainnya menurut gue juga cukup baik, dan terasa seperti kart yang kokoh karena sudah menggunakan backplate juga. Dual fan-nya di suhu tertentu atau sedang idle tidak memutar, memberikan Jibu ini salah satu yang paling sunyi. So, overall, it's a great card dengan harga hanya 2,6-an. Sunyi, performa yang cukup baik sampai 1440p, menjadikannya masih salah satu kart yang memiliki price performance ratio terbaik. Buat kalian yang ingin tahu lebih banyak update atau apa review yang akan kita keluarkan dalam waktu dekat, kalian bisa follow Instagram kita di TheLazyMonday. Dan kalau kalian belum subscribe, please subscribe. Itu membantu kita banget. If you like it, dislike. If you don't like it, dislike. And this is it from me. See you guys next time. Bye.